Halo mam, hai semua Assalamualaikum, terima kasih ya mam Sudah mengklik video ini Nonton dulu mam videonya Sampai selesai, kemudian tekan Tombol subscribe, nyalakan notifnya Klik tombol like Comment dan share ke media Sosial yang teman-teman punya Jangan lupa ya mam Follow juga IG aku, supaya kita Lebih akrab lagi Oke mam, di video kali ini aku Mau nge-share Aktivitas aku di pagi hari Jadi ini aku mau masak menu harian Super simple banget Ini ada bayem Bayemnya satu ikat Udah disiangin Udah dibersihkan ya mam Dan ini ada Kentang yang udah aku Kupas, kemudian udah aku potong-potong Rendem pake air Supaya warnanya Tidak berubah, dan ini ada cabai merah Cabai rawit, bawang merah, sambung Bawang putih, dan ini sarden Jadi ceritanya aku mau masak sarden Kepingin banget Udah ngiler banget Karena memang udah lama Nggak masak ini sarden Jadi yaudah deh hari ini Aku mau masak sarden Dan ini dia Aku rebus Eh rebus Aku goreng dulu Si kentangnya Ini aku motongnya panjang-panjang Kayak gini ya mam Kalau teman-teman Mau potong kotak-kotak Boleh juga Jadi sesuai selera gitu Cuman karena aku pengen yang seperti ini Dan disebelahnya itu Aku lagi ngerebus air Kasih sedikit garam Supaya ada perasa Dan ntar aku mau ngerebus bayam Jadi suami aku tuh Paling suka makan rebus-rebusan sayur Nih Jadi dibolak-balik kayak gini Kalau udah mateng Udah empuk Udah gurih Udah enak Boleh diangkat Baiklah Ntar tinggal sardennya gitu Yang digoreng Sambi-sambi aku menggoreng Aku mau sapa-sapa dulu Teman-teman Emak-emak Sahabat-sahabat Bunda-bunda Aku semuanya Halo mam Gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan Kita semua diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan dalam lindungan yang maha kuasa ya mam Buat teman-teman semua Aku mau ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang sudah selalu Men-support channel Lilis Andi Aku mau ucapin terima kasih banyak loh Dan buat teman-teman yang baru bergabung Dan baru menemukan channel Lilis Andi Aku mau ucapin selamat datang Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur Dengan video-video sederhan aku Dan video-video aku ini Bisa memberikan sedikit manfaat Buat teman-teman semuanya Dan ini aku lagi Ngegoreng si ikan sardennya Jadi ternyata ada beberapa Yang hancur gitu mam Yaudah deh gak apa-apa Digoreng aja Supaya rasanya lebih nampol Gitu Sebetulnya gak digoreng juga Gak apa-apa sih ya Langsung aja Cuma ini aku pengen digoreng aja Dan sudah Udah Udah mateng si ikan sardennya Itu minyaknya jadi kotor Gak apa-apa Ini tinggal aku tambahin aja Tadi bumbu-bumbunya Bawang merah, bawang putih Cabai raut sama cabai keriting gitu Aku Uleg Kemudian baru ntar aku goreng dulu Jadi lebih nampol Kalau ada bumbu-bumbu tambahan Kayak gini ya mam Rasanya tuh lebih sedap aja Udah ini tinggal digoreng Ditumis Sampai wanginya ke rumah tetangga Ntar baru Kalau udah mateng Tinggal ditambahin bumbu-bumbu aja Jadi masak sesimpel itu Dan ini bayamnya udah mateng Ngerebus bayam gak perlu terlalu lama ya mam Kalau air yang udah mendidih Tinggal dicemplungin Lebih kurang 5 menit Gitu aja udah mateng Baru diangkat kayak gini Udah ini si Lanjut lagi Ke sardannya Ini udah aja Si cabainya tadi udah wangi Udah enak Udah harum Tinggal dimasukin aja Saos dari si sardannya tadi ya mam Jadi aku pengennya sampai Agak keringan gitu Ini aku masukin semuanya tadi air dari sardan Atau saus dari sardan Kalau temen-temen suka tambahin saus pedas Boleh ditambahin aja Cuma disini aku tadi udah pake cabai aja Udah enak banget Udah tinggal nunggu aja Sampai mendidih Entah tinggal dimasuk-masukin deh Tambahan-tambahan bumbunya Kayak gula garam Kalau suka kaldu Kalduan boleh ditambahin Sebetulnya dari rasa Saos sardannya itu pun Udah ada kaldunya ya mam Udah enak Tanpa kaldu juga Rasanya udah nampal Tapi kalau temen-temen pengen ditambahin Juga boleh Gak apa-apa Udah kemudian tinggal diaduk-aduk Kayak gini Udah mabul-mabul Mabul-mabul Apa itu udah panas ya mam Jadi tinggal dimasukin aja deh Sardannya yang sedikit hancur Atau sebagian hancur Sama Kentang yang udah digoreng tadi Dah Gak perlu diaduk yang terlalu heboh Karena tambah menghancurkan si sardannya Kayak gini aja Tinggal ditunggu kuahnya Sampai sedikit menyusut Kalau sudah Tinggal dituangin ke Mangkok saji Oke lah mam Baiklah Terima kasih sudah menonton Sampai selesai ya mam Sampai sini dulu videonya Mudah-mudahan videonya Bermanfaat Buat temen-temen semuanya Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai mam Jumpa lagi di video-video selanjutnya Salam manis dari kami Lilis Andi Assalamualaikum mam Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.